Halo assalamualaikum teman aksesoris bertemu lagi bersama saya Jack aksesoris kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara pasang lampu kolong di motor suku PFI keluaran tahun 2014 cara ini bisa diperhatikan di motor matik kalian ya dan lampu kolong ini saya tambahkan modul lampu LED supaya lampu kolongnya bisa kita rubah-rubah nyalanya dan kedip lampunya bisa kita atur kecepatan kedipnya satu lagi lampu kolong ini saya tambahkan saklar on-off supaya lampu kolongnya bisa kita matikan jika sekiranya tidak kita gunakan Oke sekarang kita langsung saja masuk ke tutorialnya untuk lampu kolongnya saya menggunakan lampu LED 12 volt seperti ini dan sengaja saya pasang dua lampu LED dengan warna yang berbeda karena lampu ini saya akan pasang terpisah lampu LED warna putih ini saya pasang di bagian kolong belakang motor ini dan untuk lampu LED yang berwarna biru saya pasang di bawah motor bagian depan motornya sebelum saya pasang lampu kolongnya saya jelaskan sedikit fitur modul lampu LED-nya ini di modul lampu LED ini terdapat dua bagian ada bagian untuk ke jalur lampu LED-nya dan ada bagian untuk kita sambungkan ke jalur kabel motornya untuk ke bagian jalur kabel lampu LED-nya ditandai dengan kode huruf LED min dan plus ini dan untuk ke bagian jalur penyambungan ke kabel motornya ditandai dengan kode huruf 12-24 volt min dan plus ini jangan sampai salah pasang ya teman-teman dan untuk kabel ini kita sambungkan ke kabel dari arus DC motor ini kabel ini bisa kita sambungkan ke kabel lampu senja motor ini jika lampu senja motornya sudah dirubah ke arus DC atau lampu senja motornya sudah ke arus DC dari bawah pabrikan motornya dikarenakan lampu senja motor ini masih menggunakan arus AC jadi untuk modul lampu LED ini saya akan pasang di jalur dari arus DC 12 volt motornya saja untuk motor ini arus DC 12 volt motornya ada di bagian mesin motornya tepatnya di bagian sini pertama kita buka dulu cover bodu mesin motornya seperti ini jika sudah disini terdapat beberapa soket kabel motor ya teman-teman ada soket kabel motor yang kecil dan soket kabel motor yang besar dan kabel dari arus DC 12 volt motornya ada di bagian soket kabel yang besar ini di soket kabel yang besar ini terdapat beberapa kabel motor ya teman-teman dan biasanya kabel dari arus DC 12 volt motor ini untuk kabelnya yang berwarna hitam polos ini untuk lebih jelasnya coba kita cek kabel ini menggunakan tespen DC untuk caranya seperti ini kita tancapkan kabel tespen DCnya di baut motor atau di masa motor ini lalu untuk tespen DCnya kita tancapkan di kabel hitam polos ini kemudian kita nyalakan kunci kontak motornya jika tespen DC ini menyala dan mati jika kunci kontak motor kita putar ke posisi on dan off berarti benar ini adalah kabel dari arus DC motor ini oke kabel arus DC 12 volt motornya sudah kita temukan sekarang kita ambil kabel tambahan seperti ini kemudian kita masukkan kabel ini dari arah sini tarik sampai ke soket kabel motor tadi kemudian kita sambungkan kabel tambahan ini ke kabel hitam polos tadi dan untuk caranya seperti ini kita buka dulu soket kabel motornya kemudian kita selipkan saja kabel tambahannya ke kabel hitam polos yang ada di soket kabel motornya ini jika sudah kita gabungkan kembali kedua soket kabel motornya oke sekarang kita beralih ke belakang motornya dan ini dia ujung dari kabel tambahannya tadi kita ambil modul lampu LEDnya di modul lampu LED ini kan ada dua kabel ada kabel warna merah dan kabel warna hitam kabel merah ini untuk positifnya dan kabel hitam ini untuk negatifnya untuk kabel merah modul lampu LED ini kita sambungkan ke kabel tambahan tadi atau ke kabel dari arus DC motor ini jika sudah jangan lupa bungkus menggunakan selatif ya dan untuk kabel yang hitam ini kita sambungkan ke baut motor ini atau ke masa motor ini tapi sebelumnya kita ambil dulu saklar on offnya nah saklar on off ini untuk mematikan dan menghidupkan lampu kolongnya ini di saklar on off ini kan ada dua kabel kabel pertama kita sambungkan ke kabel hitam dari modul lampu LEDnya dan kabel kedua kita sambungkan ke baut motor ini atau ke masa motor ini oke sudah selesai dan untuk saklar on offnya kalian bisa taruh dimana saja sesuai dengan keinginan kalian bisa ditaruh di depan di bagian setelang motor atau bisa juga di bagian belakang oke sekarang kita beralih ke modul lampu LEDnya lagi untuk kabel ini kita sambungkan ke kabel dari lampu LEDnya atau ke lampu kolongnya di lampu LED ini kan ada dua kabel kabel yang berwarna merah dan juga kabel yang berwarna hitam kabel merah ini untuk positifnya dan kabel warna putih ini untuk negatifnya kabel merah ini kita sambungkan ke kabel merah dari modul lampu LEDnya dan kabel putih ini kita sambungkan ke kabel hitam modul lampu LEDnya jika sudah jangan lupa bungkus menggunakan solatip dan untuk kabel yang satunya ini kita sambungkan ke kabel lampu LED yang berwarna biru tapi sebelumnya kita tambahkan dulu kabel tambahan seperti ini jika sudah kita pasang dulu lampu LED yang berwarna putih ini di kolong motornya seperti ini setelah selesai untuk kabelnya ini kita sambungkan ke kabel dari lampu LED yang berwarna biru ini jika sudah kita pasang juga lampu LED ini ke kolong motornya seperti ini setelah selesai terpasang semua tinggal kita rapihkan saja kabel-kabelnya biar lebih aman dan ini dia kabel lampu kolong yang sudah saya rapihkan kabel-kabelnya dan untuk saklar dan modul lampu LEDnya saya taruh di bagian sini saja supaya gampang ketika kita mau menghidupkan atau mau mengubah modul lampu kolongnya oke sekarang kita coba tes lampu kolong motornya kita nyalakan dulu kunci kontak motornya kemudian kita hidupkan saklar on-offnya dan berhasil dan lampu kolongnya sudah bisa menyala normal lampu kolong ini bisa langsung menyala ketika kunci kontak motor kita hidupkan tanpa harus menyalakan mesin motornya oke sekarang kita coba rubah mode lampu kolongnya caranya tinggal pencet saja tombol mode yang ada di mode lampu LEDnya seperti ini dan tinggal pilih saja mau seperti apa nyala lampu kolongnya oke mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga videonya bisa bermanfaat ya jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar tapi pastikan dulu untuk teman-teman klik tombol subscribe-nya ya dan nyalakan juga tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya yang bakal saya upload di channel ini terima kasih banyak atas kunjungannya saya Jack pamit undur diri wassalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.